Gue bakal ke pabriknya Elsie Skin Elsie Skin? Elsie Skin? I hope I'm saying that correctly Ini pabriknya dari Depok It's actually pretty far from my house But yaudahlah gitu Maksud gue gak sering-sering juga sih Gue pergi kemana-mana di rumah mulu Hello! Cepetan ternyata gue Dan disini ada Dia Mary Angeline Itu dia There's my name over there Hello! Hi! Hi! I remember ini lipstick Waktu 2 tahun yang lalu Saat gue masih suka sosok lip art gitu Pernah gue swatch di Instagram I'm pretty sure it's still there But ya, berapa warna? I think there were 6 colors 5 doang ya? Dan akhirnya ada yang datangin gue Dan minta foto ke gue Hello! What's up? Ya ampun, ngefans banget aku sama dia I think what we're gonna do today Mereka bakal nunjukin gimana The products are made Maksudnya gimana cara mereka buat produknya Pada ngeliatin gue Maybe I don't know Hello! Oh my God! Gede banget! Cakep aslinya Sama Terus pasti ada foundationnya gitu Hahaha Ketahuan Beauty vlogger Sekarang adalah kita bakal pake jas sama pake sepatunya gitu Biar steril dan ga foto, alright? Ini dia supervisernya I'm sorry if you cannot hear me Tapi kita bakal buat sebum Buat acne skin So ini Mbak, siapa namanya? LC Thank you so much Mbak LC yang bakal luong Selamat datang juga Gila selesai LC Skin Harenet Harenet Dua formulet yang bijak Tentu Mbak Livni Sanders Mbak Livni Sanders Selimnya akan dikit produknya Berapa Berapa banyak? Harenet Oh, maaf, maaf, maaf 20 mili 20 mili 20 mili Bess serumnya akan ditimak Berapa banyak? Harenet Gila Berapa banyakurya Ayo far Gue pikir bakal dikasih tunjuk aja ternyata disuruh jawab tugas. Barang IPA berarti ya? Ini namanya Arlogy. Salicylic acid, BHA. Gue baru tau salicylic acidnya itu bubuk ternyata, liat deh. 0,1 ya? Maaf. Mahal nggak, Mbak? Enggak kan? Sampai apa, Mbak? Sampai homogen. Homogen itu apa? Sampai larut semuanya. Pokoknya homogen itu bahasa ilmiahnya ya? Kelain-kelain kali gue kalo pengen ngomong dimixin, kita homogenin aja. Pelan-pelan aja nih. Oh, pelan-pelan. Titan, it's so messy. It's okay. Gimana sih? So messy. Tinggalnya dari mana, Mbak? Happy ya, Mbak di sini ya? Saya harap Mbak happy di sini. Almost done! Almost done! Sudah selesai! Terima kasih ya, udah bantu aku. Hey! Ini ag-misik. Misik, jangan misik. I don't know. Friends, friends, friends. L.A. Terima kasih banyak dari El Shizkin yang udah ngundang gue ke acaranya. It was really fun, really, really fun. I cannot wait to try on the serum. All right, thank you so much. Hello everyone, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Selama 3 tahun gue ber-Youtube-an ini, gue sama sekali gak pernah vlogging. Tapi selama ini pun gue berpikir, ya mungkin sekali-kali vlog gak apa-apa ya. So, there's a possibility kalau video ini adalah vlog pertama dan terakhir gue. Oke, gue gak tau gue bakal buat lagi atau gak antar ke depannya. Dengan rendah hatinya, gue datang ke kalian dengan bare face, tanpa makeup sama sekali, dan rambut pasti basah. Ini gue cuma ingin nunjukin aja ke kalian keseharian gue kayak gimana. Sempet gue kemarin pergi ke eventnya LC Skin, pergi ke pabriknya mereka. Kalau kalian gak follow di Instagram, gue itu anaknya suka banget olahraga, aka nge-gym sih. Gue gak suka main bola, main basket, main tenis. Gue gak demen, tapi gue suka angkat beban. I think gue bakal ngerekam juga proses gue potong rambut ini sekaligus bleaching. Hmm, basically rutinitas mingguan gue aja gitu. Dan semoga gue special enough buat kalian tetap nonton video ini. Oke, ini gue rekaman di belakang Horden seperti YouTube-YouTube zaman dulu. Sebenernya pengen banget rekaman di ruang tamu. Tapi Bung Gerson lagi nonton versi pura, jadi ya biarin aja deh. Bapak kok TV-nya goyang-goyang? Kalau gak kanan ya. Hah? Aduh! Gak samanya. Bukannya pake First Media? Bukan First Media gak di-sharing. Hai, so hari ini adalah leg day dimana gue bakal latihan kaki. Jadi ya. Gue gak bakal ngapin gue kalau ke makhluk ini. Jadi make sure saat latihan itu, kok yang bener diaktifin. Gue selalu latihan kaki adalah biar kaki gue itu match up sama aku body gue yang lebih gede. Maksudnya bagian atas badan gue itu gede banget. Especially my perut. Lagi tempat kakak gue dan sekalian gue juga bakal pergi kembali ke Mall MKG. Because jadi kemarin kan gue nyari celana panjang warna putih. Dan akhirnya gue pergi ke toko yang namanya apa? Toko. Iya toko. Pokoknya namanya Stradivarius kan. Pokoknya gue udah tau kalau size gue itu 12. Tapi ternyata gue malah ngambil yang size 4. Which is gak muat. Because we was magic fun. Jadi gue ceritain, gue ceritain dikit aja. Jadi kan gue nyobain size 12. Dan itu muat banget, pas banget. Dan gue berpikir kayak gue pengen ngambil size yang agak lebih gede aja gitu. Biar lebih longgar dan gak terlalu nyesek banget kan. Kembali lagi ke tempat gue ngambil celananya. Dan saat gue liat gak ada tuh ternyata nomor yang lebih tinggi daripada 12. Bodohnya gue dan ini instant karma saat gue ngeliat ada size 4. Maksudnya size nomor 4 gue tuh kayak langsung siapa sih pake nomor 4 gitu. Kecil banget anak bayi kali. Dan bodohnya gue akhirnya gue malah ngambil yang nomor 4 itu ke kasir. Dan itu gue bayar. It's white. I love white. Kalian tau lah. Too small ini size 4. Tidak muat sama sekali. Tuh. Stupid. Dan itu pun satu kaki pun gak muat. So yaudah sekarang akhirnya gue bakal kembali ke MKG untuk coba nuker ke size 12. Dui. Tidak muat. Dui. Dui. Dui money. Dui, dui punya money Dui. Dui. Dui mau money. dan kemudian saya mendapatkan di mana kita akan makan Shabu Shabu Shaburi Jepang Shabu Shabu Halo semuanya, jadi gue bakal bleaching rambut sekarang dulu-dulu itu biasanya gue bakal bleaching rambut sendiri tapi ternyata lebih mudah dan lebih enak kalo di salon dan juga lebih rata gitu dan panasnya oh my god kalo untuk rambut sih pasti ga bakal rusak ya gue karena gue selalu kotong rambutnya lagi kan kulit kepalanya itu gue kayak lucky bakal bleaching baru setelah itu bakal warnain ash blonde untuk bleaching pertama lumayan terang banget sih tapi tapi ngaruh ga ya aku kan megang kepala pacarku dia ga pernah debapain rambutnya kulit kepala itu lembut banget gue mikir kulit kepala ku keras karena rambut ga ngaruh ya emang kayak gitu aja orangnya ya soalnya dia selalu bilang bleaching mulu sih makanya keras ngebang apakah kalian siap untuk liat hasilnya gimana tadaaa kayak androginus gitu gue tiba-tiba gue ga yakin apakah tadi gue udah nunjukin close up product serum yang gue buat di pabriknya Elsa Skin ini dia i'm not sure apakah gue pengen pake ini karena pengen gue jadi kenang-kenangan aja but this one though milk body serum demen banget gue bikin kulit gue halus oh my god especially di bagian pantat lo itu really good ini pokoknya milk body scrub gue demen banget oh wait so itu dia vlog pertama gue dan vlog satu-satunya yang ada di channel Leaf Junkie ini semoga kalian suka atau ga terhibur dan ga awkward hopefully i don't know let me know what you guys think menurut kalian video ini kayak gimana